Nekat buka pada masa pandemi COVID-19, tempat hiburan malam di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digrebek dan dibubarkan aparat kepolisian. Sebanyak tujuh orang pengunjung beserta wanita pemandu langgu diamankan untuk dimintai keterangan. Sekilas tempat hiburan malam di desa Sugihwaras, Kabupaten Tuban ini nampak tidak beroperasi. Suasana yang sangat sepi, pintu gerbang ditutup rapat, dan bahkan lampu utama dimatikan. Namun semua ini hanya trik untuk mengelabui aparat keamanan. Pengelola karaoke ternyata masih menerima kunjungan tamu secara diam-diam. Padahal pemerintah memerintahkan semua tempat hiburan malam berhenti beroperasi selama pandemi COVID-19. Sebanyak tujuh orang pengunjung dan wanita pemandu lagu diamankan kemampolsek jenuh untuk diperiksa. Selanjutnya para pelanggar ini diberi pembinaan dan diminta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa. Itu kami dari Polsek Jenuh, Polres Tuban, melaksanakan kegiatan. Ini berdasarkan informasi dari masyarakat, adanya tempat karaoke yang ada di Tuban, itu melaksanakan kegiatan. Jadi buka namun dia terselubung. Bagi pemilik tempat hiburan malam yang membandal, maka akan diberi saksi tegas berupa pencaputan izin usaha. Dion Fajar Arianto, Tuban Jawa Timur